Flickr.com merupakan salah satu situs untuk menyimpan image, banyak foto di sana yang bagus-bagus. Dan umumnya kalau hanya sekedar foto mungkin menarik, tapi di sini digunakan juga untuk mempromosikan di mana cara mendapatkan foto ini. Bahkan digunakan juga untuk mempromosikan produk, sehingga banyak sekali yang memanfaatkan Flickr ini untuk jualan, untuk memamerkan produknya. Bahkan ada yang mendownload fotonya. Nah, sekarang saya akan gunakan untuk sebagai media backlink profile. Seperti apa prosesnya? Yuk kita pelajari. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Saya pun juga sehat hari ini. Dan setiap saat saya selalu kalau keluar selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan sampai di rumah selalu cuci tangan. Dan Alhamdulillah saya sudah vaksin. Tinggal menunggu jadwal vaksin yang kedua. Semoga kita semua dengan vaksin, dengan mematuhi protokol kesehatan menjadi lebih sehat dan insya Allah segera kembali lagi normal. Pagi ini saya akan berbagi informasi tentang backlink di Flickr. Bagaimana cara menanam backlink di Flickr. Kenapa tanam backlink di Flickr? Karena Flickr merupakan salah satu situs yang dimiliki oleh Yahoo Group, memiliki page rank, memiliki domain rating yang sangat bagus. Seperti apa kekuatannya? Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan rekan-rekan kita yang sedang sakit hari ini bisa segera sembuh. Dan Allah memudahkan segera sembuh. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, saya akan tunjukkan terlebih dahulu seperti apa kekuatan dari Flickr. Kekuatan Flickr, wow. Flickr memiliki domain rating yang sangat tinggi. 95. Luar biasa. Pasti gurih. Dan kalau saya melihat angka domain rating yang tinggi seperti ini, ini terus terang kriuk-kriuk-kriuk. Ini langsung segera dimanfaatkan. Backlinknya 4 miliar. Dengan dufollownya, wow. Luar biasa. 95%. Sangat bagus sekali untuk kita manfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Langsung menuju ke situsnya. Dan gambar saya, saya kecilkan. Seperti biasa, langkah pertama adalah sign up. Oke. Saya sign up terlebih dahulu. Saya gunakan First name me time. Me time To change. Umur saya Umur saya 55, tapi saya tulis 50. Me time channel. Betul tulisannya? Betul. At gmail.com Saya bukan robot. Sign up. Saya cek email saya apakah sudah ada dari flicker. Ternyata betul. Ternyata betul. Saya confirm. Dan prosesnya sudah terverifikasi. Oke. Saya masuk lagi dulu. Sign in. Dan saya sudah berhasil masuk ke flicker. Dan ini adalah tampilan pada saat saya berhasil login ke flicker. Waktunya melakukan konfigurasi profile. Saya kecilkan lagi gambar saya. Di mana melakukan proses memasang backlinknya. Saya klik di sini dan pastinya saya klik setting. Disinilah tempatnya untuk menanam backlink. Kemudian saya klik di sini. Me time channelnya saya ganti. Kemudian first me time channel. Me time to change. Ganti saja lebih enak. Jelaskan diri saya siapa. I am internet marketer. Oke. Saya sudah mengisi data pribadi saya. Saya juga bisa menulis identitas saya di sini. Pertama dengan mendahulukan A. Haref. Sama dengan tanda petik. Saya bisa tulis YouTube channel saya di sini. Saya ambil dulu alamat YouTube channel saya. Alamat YouTube channel saya ada di sini. Saya ambil. Kemudian supaya buka di new tab. Saya ketikkan target. Sama dengan blank. Oke sudah. Ini saya ketikkan YouTube channel. YouTube. Me time. To change. kemudian tambahkan lagi alamat blogspot saya. Https www.halimp.com Slash Target Cek penulisannya sudah benar di sini me time to change salah tulis me time to change slash A ini kalau seandainya saya tulis di bio saya jadi di bio saya saya tulis saya adalah seorang internet marketer seorang internet marketer dan menanam menuliskan alamat YouTube channel saya dan blogspot saya namun di bagian bawah ada juga untuk menulis menanam blogspotnya di sini your website address https www.halimp.com slash alamat email alamat website saya betul ya oke di YouTube juga benar website name adalah me time to change itu ya selesai semua sudah terisi kemudian saya simpan waktunya melakukan pengecekan dimanakah letak backlink yang saya tulis tadi langsung menuju siapa diri saya saya me time to change dilihat dan dimanakah letaknya Oh ada di about you di ini ya di dia ada YouTube channelnya ini adalah YouTube channel saya kemudian ini adalah blogspot saya dan dimana di bagian bawah ini adalah alamat website saya jadi ada dua untuk blogspotnya ya backlinknya ada yang memang disediakan dan ada yang saya tanam di bio saya dari alamat saya ini maksud saya alamat about saya alamat profile saya saya simpan kemudian saya tanam di tempat yang lain misalkan di tempat di blogspot saya lagi agar supaya terjadi backlink atau saya proses dengan menggunakan GSA nantinya seperti itu ya dengan menanam pembelajaran backlink baik di Flickr ini sangat bermanfaat sekali untuk memperkuat blogspot saya memperkuat YouTube channel saya dan bisa juga untuk memperkuat WordPress saya semoga pembelajaran membuat backlink di Flickr dengan page rank yang sangat bagus dengan domain rating yang sangat bagus yaitu 95 tentunya bermanfaat bagi blogspot kita semuanya demikian pembelajaran hari ini tetap semangat tetap sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh